Halo Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di Dapur Anglo Kali ini aku mau bikin olahan yang simpel Yaitu olahan tepung ketan dan juga pisang Tentunya juga enak Yuk kita semak videonya Nah untuk membuatnya Ini aku pakai 4 buah pisang Ini beratnya 195 gram Berat setelah dikupas Ini kita haluskan Pakai garpu seperti ini Nah sampai semuanya benar-benar halus Lalu ini kita akan Masukkan ke dalam wadah Karena ini akan kita campurkan Dengan bahan-bahan yang lain ya teman-teman Lalu ini kita masukkan gula halus Masukkan juga tepung ketan Ini aku sisakan sedikit ya Takutnya nanti dia udah Cukup gitu Ini kita aduk-aduk dulu Kita lihat dulu seperti apa adonannya Nah untuk memudahkan Ini aku pakai tangan aja seperti ini ya teman-teman Kita uleni sampai semua bahannya menyatu Nah oke ini aku tambahkan sisanya Jadi ini tepung ketannya Aku pakai semua ya Dimasukkan semua Nah ini sampai semuanya menyatu Seperti ini Nah kalau udah ini aku pindahkan ke meja kerja ya teman-teman Lalu ini kita buat bulat memanjang Seperti ini Oke kalau udah ini kita bagi menjadi beberapa bagian Sesuai selera aja ya Nah oke ini aku udah selesai Lalu ini kita ambil satu bagiannya Ini kita bulat-bulatkan Seperti ini Nah kita lakukan sampai semuanya selesai Nah disini ada wijen Ini aku tambahkan air secukupnya aja ya Pokoknya sampai wijennya basah Supaya nanti lebih menempel ke adonan Nah ini kita ambil satu adonannya Yang tadi udah kita bulatkan Kemudian ini kita pipihkan Seperti ini Karena ini akan kita isi ya Nah ini aku isi pakai Mises coklat Seperti ini kita isikan secukupnya Ini kurang lebihnya setengah sendok makan Tambahkan sedikit lagi Karena ini aku lebih suka isiannya yang banyak ya Oke lalu ini kita rapatkan Seperti ini Kita rapatkan Kemudian kita bulatkan Dan ini kita masukkan ke dalam wijen Yang sudah kita basahi tadi ya Kita guling-gulingkan Oke kalau udah ini kita tekan ya teman-teman Kita pipihkan Karena nanti kita akan bikin Dia jadi agak tipis Nah bisa juga pakai rolling pin Ataupun pakai gelas ya Supaya dia jadi tipis Seperti ini Nah oke Nah kurang lebihnya seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai ya Teman-teman Nah jadinya lumayan banyak ya Nah kemudian ini kita Siapkan minyak goreng Kita panaskan Ini sedikit aja ya Minyak gorengnya Nggak perlu banyak-banyak Kalau udah panas Ini langsung kita masukkan Pen keketan pisangnya Nah jangan lupa dibalik Supaya merata Di kedua bagian sisinya Nah ini enak ya teman-teman Dan juga simple Gampang banget untuk cara membuatnya ya Dan ini anak-anak juga suka ya Nah ini udah selesai kita goreng Wah ini wangi ya teman-teman Karena ada wijennya juga Ini coba kita buka Jadi ini kenyal ya Lembut Rasa pisangnya juga berasa Coklatnya juga berasa Enak banget Nah ini bisa jadi Jemilan yang simple ya Oke selamat mencoba dirumah Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video dapur online berikutnya Jadikan memasak itu mudah Bye Bye